ya kawan ku ya sedikit dari saya untuk anda ya kawan ku jika anda terjun ke dunia pertanian jadilah petani yang tangguh ya kawan ya karena apa? karena petani adalah pejuang negeri ya kawan ya kita berjuang bersama selamat menikmati selamat berjumpa kembali dengan saya Indra Ponse di channel kesayangan kita Warung Kacir channel yang menginspirasi, mengedukasi, beran hiburan dan lain sebagainya ya kawan lanjut langsung aja kali ini saya akan menjawab beberapa dari komentar-komentar tentang video pohon ini ya kawan ya video tentang pohon set twin ya kawan ku di kolom komentar ada yang mungkin kurang percaya ya bukan tidak percaya bahwa pohon ini kurang dari 6 bulan akan saya buktikan ya kawan kalau memang pohon ini kurang dari 6 bulan secara teoristik ya katanya saya juga mencoba seperti itu enggak besar kalau sudah 5 bulan enggak segede itu kayaknya lebih dari 5 bulan gitu katanya ya ini pohon tidak besar kawan ku pohon ini pohon kecil pohon ini masih situ nih saya potong lagi yang sebelah sini ya agar tampak sejatinya pohon ini seberapa gedeknya ya tuh pohon ini tidak besar kawan pohon ini kecil tapi saya mampu membuat anda melihat pohon ini tampak besar tua dan berkarakter seperti ini untuk 5 bulan atau 6 bulan kurang ini sudah mampu segede ini kawan tuh jika memang pohon itu subur seperti ini kawan coba kamera diperdekat ya nah seperti ini kawan ini dari efek kamera pohon ini tampak gede kawan coba kamera menjauh nah sebetulnya pohon ini kecil kawan coba kita lihat diameter pohon ini tuh 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 pohon ini lingkar bawah cuma 3 cm kawan tingginya kalau ditur tingginya loh malah dari akar aja sekitaran cuma 5 cm ya kawan ya tuh pohon ini kecil tapi berkarakter tampak besar kawan gitu ya kawan setelah saya potong seperti ini harapan saya akan tumbuh seperti ini ya kawan ya kelak pohon ini akan menjadi pohon pohon bogel ya kawan bogel kecil ya kawan ya oke lanjut akan saya jelaskan tentang definisi pohon kekurangan unsur hara ya kawan ya kita lihat di pohon ini kawan oke kawan coba lihat kamera ini nah pohon ini pohon ini percaya tidak percaya pohon ini usianya baru 4 bulan kawan ini pohon ini sudah pernah masuk saya kontenkan videonya di eh eh sanjang 6 bulan petarung kontes program sanjang 6 bulan petarung kontes langsung 2 cabangan ya ini video eh sebelumnya seperti ini ada ya kawan ya oke kawan nah setelah anda melihat video sebelumnya dari pohon ini itu kan 2 bulan yang lalu itu kawan di videonya ya sekarang ini hasilnya 2 bulan ini dari video yang kemarin ya barusan saya tunjukkan itu ya lihat kakinya sudah saya pecah akar ini kawan itu kadi kan belum saya pecah 2 bulan dari yang tadi sampai sekarang hak perbandingannya nih sudah pecah akar sudah saya bikin karakter ya kawan ku karakter inilah yang menipu pandangan penonton agar pohon ini terlihat tua dengan saya memberinya sedikit guratan-guratan begitu ya kawan ya pada pohon ini seperti ini ya nah ini akan ketika dia menyembuh akan tumbuh karakter pada pohon ini sehingga pohon yang baru berusia 4 bulan ini terlihat gedek dan tua ya kawan ya tapi memang pohon ini subur kawan lihat contohnya pohon yang subur karena pohon ini ini mendapatkan nutrisi yang cukup dengan stamina daun-daun yang berkronofil prima kawan bagus zat-zat dari atas hara dari atas maupun dari bawah dia tercukupi berbeda dengan pohon ini kawan nah coba kita lihat saya juga mengalami seperti yang anda alami kawan ku ada pohon yang sudah usia ini sekitaran 7 bulan ini kawan pohon ini seperti ini kawan nah ini pohon ini mengalami kalau bahasa botaninya ya defisiensi kawan atau pohon ini mengalami kekurangan zat hara makro maupun mikro ya kawan ya kalau diperjelas nanti semakin panjang kawan intinya saja bahwa pohon ini kekurangan zat makanan ya kawan ya apa yang dibutuhkan oleh pohon sanjang ini itu tidak tercukupi kawan kenapa karena ketika dia harusnya sudah pindah ke polybag tidak dipindah gitu akar 1 bulan dari stek pucuk itu sudah penuh di dalam sini harus sudah bergerak harus sudah pindah ke polybag yang lebih besar karena mengikuti capuhnya mata daun terakhir ya kawan coba ini kita lihat lagi pada pohon ini kawan nah ini pohon ini sito tapi polybagnya ukuran 50 ya kawan ya itu nah ini pohonnya kecil tapi gede ini tuh damaterai gede pohonnya kecil ini apa ya ini fungsi dan tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada pohon sanjang ini juga terlihat subur ini saya membuang daun-daun yang kuning-kuning yang disini itu saya gunting kawan kenapa tujuannya agar sinar matahari juga masuk kawanku seperti ini 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 adalah contoh pohon yang mengalami defisiensi tadinya ya kawan ya atau kekurangan zat unsur hara pada tanaman ya tapi ini saya sembuhkan kawan usia pohon ini sudah sekitaran 7 bulan lebih dia tidak ada perkembangan tapi ketika saya pindah ke media yang lebih bagus marah padat tumbuh seperti ini bagus ya kawan ya kawanku nah ini contohnya pohon ini sanjang ini berusia kurang lebih 1 bulan di dalam polybag ini ya ini sudah harus diganti ke polybag yang lebih besar kawan kalau tidak dia akan mengalami itu tadi kekurangan sadara atau pergerakan di dalam tanah ini ya oke kawan ya ini pohon yang mengalami macet pertumbuhan ya karena kekurangan sadara pada tanaman mungkin pohon anda mengalami seperti ini kawan maka dia macet pertumbuhan ya kawan ya karena telatnya pergantian media nah ini kawan ini kemungkinan pada waktu itu mengalami kurangnya pergerakan sinar ya sinar masuk karena dia saya tanam di bawah tempat yang teduh terlalu lama pohon ini akan mengalami kalau bahasa botaninya kalau nggak salah itu etiolasi ya kekurangan sinar matahari dan udara bebas ya seperti ini pohon ini juga mengalami macet ya kawan ku ya mungkin pohon anda juga mengalami dua tadi satu defisiensi atau kekurangan makanan dan pergerakan karena telat untuk memindah ke polybag yang lebih besar atau mengalami etiolasi kawan ya juga serangan hama penyakit seperti yang saya tadi lakukan ya seperti ini kawan ya belalang ini belalang ini ini jika memakan daun-daun muda juga akan mengakibatkan stamina pada klorofil daun itu menurun kawan jadi produksi daun akan terganggu oleh belalang ini makanya saya juga melakukan insektisida ya kawan ya oke kawan ku sekarang adalah media ya kawan ku saya jelaskan medianya ini kawan ku saya memakai kompos kapur memakai kokopit sama sekam lapuk ya kawan ku nah ini saya juga menambahkan dolomit kapur pertanian kenapa saya menggunakan ini ya itu tadi kawan ku untuk menekan zat asam ya zat asam yang ada pada media karena itu akan mengakibatkan jika berlebih misalnya curah hujan tinggi sering mendung itu akan mengakibatkan proses fotosintesis pada tanaman itu kurang bagus kawan nah kita untuk menanggulangi zat asam pada media itu saya juga menggunakan kapur dolomit ini selalu kawan nah seperti itu antisipasi apakah kawan ku disana juga melakukan yang seperti saya sehingga pohonnya mengalami pertumbuhan macet atau kawan ku pohonnya mengalami yang seperti saya tadi katakan kekurangan unsur hara atau kekurangan sinar matahari ya oke kawan tapi dibalik semua itu saya juga menggunakan kompos cair atau ramuan ajaib saya ini ya cukup sedikit segini ya kawan untuk saya siramkan kepada tanaman saya ya kawan ya agar dia tidak kekurangan unsur hara baik di dalam tanah maupun dari atas ya kawan ya seperti ini saya siramkan saya siramkan ya kawan bahkan kadang saya siramkan ke daun-daunnya seperti ini kawan nah ini oke ya kawan untuk setiap pemesanan untuk tanaman bonsai ataupun yang lain bisa menghubungi FB warung kacir atau indra bonsai ya kawan ku ya jangan lupa ya kawan bekas potongan kita berikan lendir lidah buaya ini saya pakainya herbal ya kawan biar tumbuhnya maksimal ya untuk teman-teman yang biasanya juga menggunakan salep kambium juga tidak apa-apa ya kawan ya ini saya kan petani cari yang budidaya sendiri dan gratis ya kawan ya oke kawan sudah saya jelaskan tadi bagaimana tanaman mengalami defisiensi atau kekurangan surhara makro dan mikro ya kawan kedua tanaman itu mengalami etiolasi ya kawan ya atau kurangnya sinar matahari ya kawan ya atau kurangnya pencahayaan sehingga pohon tersebut untuk sulit berfotosintesis ya kawan ya nah ini lihat nih kawan pohon ini kecil ya tapi di dalam wadah yang besar nah seperti itulah intinya ya kawan ya oke ya kawan ku ya sedikit dari saya untuk anda ya kawan ku jika anda terjun ke dunia pertanian jadilah petani yang tangguh ya kawan ya karena apa karena petani adalah pejuang negeri ya kawan ya kita berjuang bersama lewat pertanian demikian dari saya Indra Bonsei jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax